Terima kasih. Apa? Iya sayang, apa di sini? Ya Allah, Elsa. Dia marah lagi. Kalau aku minta pulang sekarang, pasti papa nggak mau. Andin kan belum balik. Apa gue ngundurin diri aja kali ya? Kalau gue ngundurin diri, gue ngerti di mana? Maka kalau asemuratnya kampung, gue bingung. Nggak punya ongkos. Ya ampun. Aduh. Uuuuh. Mbak Amir. Apa sih? Kalau lagi stres kayak begini, lu mah ketawa-ketawa lu ah. Ih. Baah. Reina, Reina ketemu mbak. Alhamdulillahirrahmanirrahmanirrahmanirrahim. Reina bakal pulang sama Masa dan Bandit, mbak. Hmm, bener aku nggak pernah bawa. Bener. Iya. Aduh. Aduh. Uuuuh. Aduh. Oma, senang sekali sama kamu ya Allah. Alhamdulillah. Aduh. Ya oke, Reina. Aduh. Oma senang sekali kamu udah pulang. Hati-hati-hati. Khomiar-hati-hati. iya sayang, opa disini opa kangen banget lega, opa liat kamu lagi opa, tadi aku takut tapi sekarang udah gak dapat lagi kan karena Rena sudah pulang ke rumahnya Rena lagi dan Rena kan gak boleh takut karena alat yang kuat yang berani tujunya opa sayang ini siap opa ini omanya Rena juga Hai Rena cantik ini namanya oma Sarah RENAAA 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 sayangku, cintaku Miss Kiki kangen banget sama Rena abis ini main lagi sama Miss Kiki ya RENAAA 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 iya iya abis nincis takut Rena ilang maafin nincis ya maafin emm, pa, Rena kan udah pulang kalau gitu kita pamit juga ya kasihan Elsa dirumah sendirian yaudah Andin, Al, papa sama mama pulang dulu ya kasihan Elsa iya hati hati ya pak iya sayang emm, Mbak Rosa kalau gitu kami pamit dulu oke iya, terima kasih selamat ketemu kapan depan kita jumpa lagi ya pak pak, bu, kiki hantar kedepan ayo iya iya maka pulang dulu ya maka pulang dulu, oke sayang bye, Rena yaudah aku ke kamar dulu ya ya, oke bye, Rena Al mau bicara sama kamu terima kasih banyak ya Allah sudah mengembalikan Rena diperlukan aku sama masalah tapi kenapa ya kenapa hati masih merasa sakit para Rena udah kembali apakah ada sesuatu hal yang lebih mengerikan lagi setelah ini Al tadi siang ibu Panti mampir kesini dan you know what dia heran kenapa Rena gak pulang-pulang tapi mama gak bilang kan kalau Rena hilang tidak, tidak, tidak mama gak bilang apa-apa kesukurlah ma soalnya kalau sampai ibu Panti tau Rena hilang hak adopsi Rena bisa lepas ma aduh aduh gawat ini tenang aja Allah mama sama sekali gak bilang apa-apa ke ibu Panti kok Alhamdulillah banget Rena sekarang udah ketemu lega hati gue wah wah ya sama makanya lain kali lu kudu hati hati Mir lu jagain dia tuh si Rena jangan sampai lepas kalau perlu lu kekepin 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 begini lu kata kira beras apa dia kekepin gua besok besok gua Mirna apa sih ibu ya kira-kira tadi bu Panti denger gak ya obrolan kita yang masalah Rena hilang emangnya kenapa ayang kiki kalau sampai bu Panti denger obrolan kita hak adopsi Rena bakal dicaput dari mas Al waduh kalau kalau gue rasa sih kayaknya gak denger ya tapi kan bu Panti ada kepo juga ya nah kalau denger bagaimana gua gedoh ginjalo seh digalakan dia orang lagi paniknya begini juga lu malah bilang denger denger sabar Mbak Birna sabar emang manteng kalau ini he he kalian berdua ini mah cuman pendapat uya aja kalau piling uya mah denger terima kasih 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 Terima kasih. Papa minta sama kamu ya. Lain kali, kalau kamu bawa Rena, harus lebih hati-hati. Papa nggak mau kejadian seperti ini, keulang lagi ya. Pa, ini kan bukan maunya Elsa, Rena itu diculik. Tuh, tapi kalau Elsa nggak lengah, ini nggak akan kejadian, Ma. Udahlah, Pa. Rena juga sekarang kan udah ketemu. Dan anaknya baik-baik aja sekarang. Please, deh. Kamu jangan kayak gitu. Kamu nggak kasih ya ngeliat Elsa. Kamu lupa ya, kamu itu kan baru aja kehilangan cucu. Calon cucu kamu, Pa. Terus kenapa malah ngerebutin Rena yang cuma anak angkat? Dia bukan cucu kandung kamu, Papa. Papa tahu. Jadi, please. Papa juga khawatir sama Elsa, Ma. Tapi kan... Papa, kita keluar aja ya sekarang.